Nah itu yang paling ceria ya Terima kasih ya teman-teman yang senantiasa mengikuti rule kita Yang fokus untuk terus mentaati rule yang telah diletakkan Kira-kira Kita Dua hal, kita punya dua hal Di tangan kanan kita dan di tangan kiri kita Kalau di tangan kanan kita ada uang, di kiri kita ada buku Misalkan kita fokus pada uang yang kita pegang di tangan kanan Kira-kira bukunya ini gimana nasibnya? Terabaikan Apalagi Kira-kira kelihatan enggak? Kira-kira diperhatikan enggak? Itu sama juga dengan kita Kalau kita fokusnya melihat ke Teman-teman kita yang Ibaratkan yang di kanan itu adalah teman-teman kita yang levelnya di atas kita Yang kiri ini adalah teman-teman kita yang levelnya di kiri kita Level itu maksudnya apapun Kedisiplinannya, komitmennya, konsepnya, hasil kerjanya, apapun itu Jika kita fokus ke yang kanan, ke teman-teman yang di atas mekron kita Kalau kita bisa menggunakan itu sebagai sesuatu yang bagus Maka itu juga akan memberikan energi yang baik buat kita Kalau kita fokus kepada teman-teman yang baik Kok panggah berangkat tadi ya Kok panggah bisik? Kok panggah datangnya di luar aja? Oh misalnya kok panggah tembus aja misalkan gitu Itu kalau bisa menuju kita untuk menuju ke sana Itu adalah hal yang bagus Harusnya sesuatu yang baik itu menjadi energi yang positif buat kita Layaknya orang yang jualan sate kita ketikannya juga Kita akan Ada orang yang harum pakai uangnya Ya harusnya kita juga ketikatan gitu Harusnya kalau ada orang-orang yang lagunya di atas kita Ya perhatian kita harusnya di situ Kalau yang kita perhatikan, yang kita lihat setiap hari adalah orang-orang yang lagunya di atas kita Harapannya orang-orang yang di bawah lagu kita itu sudah gak kelihatan lagi Jadi misalkan ada teman kita yang setiap hari telat, setiap hari gak ikut waifel Itu gak akan mempengaruhi kita Makanya disini banyak yang protes Mana yang gak ikut majen juga gak dihukum Mana yang gak ikut berhukum bolak-bolak juga gak ada panis menyan Jadi saya tekankan disini adalah Mau gak teman-teman itu kayak Jaman-jaman sekolah itu yang masih dihukum Melakukan sesuatu itu karena Takut akan hukuman Kira-kira lebih nyaman mana Kita dengan Keinginan kita sendiri atau karena tekanan Kalau dalam ilmu psikologi itu gimana menjelaskannya Mbak Kaila? Kalau itu terdorong Ilmannya artis nah gimana ya? Jelaskan itu kalau Kondisinya tertekan sama gak tertekan Penjelasan psikologinya gimana? Coba pikirkan dan bagikan ya teman-teman Ketika kita melakukan sesuatu Kita melakukan sesuatu karena Ada hukuman atau karena takut dihukum Atau karena Benda dari partisme Berbedakan sama seseorang yang melakukan sesuatu Karena dia punya Kesadaran tinggi Punya inisiatif Itu lebih bagus mana? Mbak Lela lupa berarti teori nya Itu ada kan? Ketika kita tertekan sel otak kita itu gimana? Apa yang diteluarkan oleh sel sel otak itu? Beritanya Mungkin terima kasih Mbak Lela Makanya disini harap Kalau saya mengetankan kenapa Teman-teman itu harus mempunyai kesadaran Harapannya niat Teman-teman semua disini itu melakukan sesuatu itu bukan karena orang Bukan karena sesuatu yang sifatnya itu hanya Sementara Bukan sifatnya hanya di dunia Harapannya itu kekal Karena niatnya hanya karena Allah karena kita ini dalam rangka menuju ketaatan kepada Allah Harapannya seperti itu Imam Buhu Jali Ketika niat itu ikhlas Maka akan kekal Kekal itu karena Hanya karena Allah Maka efeknya kekal Pahalian kita ya sampai di akhirat nanti Tapi kalau Niat kita itu hanya karena seseorang Karena hanya takut Karena hanya Takut Duniawi materi Itu sepatnya hanya di dunia ini saja Eman-eman Dan ini sejauh pada Jauh Biasa POBG Makanya itu kita Kita tidak usah Panisman-panisman Kita ini selalu mengingatkan Jadi Fokuslah kepada apa yang baik Kalau Teman-teman semua fokusnya kepada yang baik Yang tidak baik-tidak baik Ini tidak kelihatan Mau temannya tidak Wifel Mau temannya telah terus Tidak usah perpilihkan itu Niatkan semuanya itu karena Allah Maka teman-teman akan mendapatkan dunia dan akhirat Nah Harapannya seperti itu Lebih clear ya Kita punishment reward Kalau reward Pasti akan Ada ya Itu juga Tidak harus seperti itu Dan tidak harus Tidak ada mekanisme yang ditetapkan Tidak ada sistemnya Situasional dan kondisional Ada yang mau ditanyakan Ada yang mau disampaikan Nosepti Nosepti Kita ini posisi kita Karena kita sedang BBC Karena kita sedang konceng Kita kendangin Kira-kira posisi kita itu Lagi di mana Kita ini sedang mau kemana sih Teman-teman juga harus tahu Kita itu menuju ke Yang namanya Service excellent Pelayanan yang optimal Pelayanan optimal untuk siapa? Untuk customer kita Untuk teman-teman kita Untuk tim kita Untuk diri kita sendiri Untuk keluarga kita Harapannya ketika kita Menuju ke sana Para customer itu akan Terpuaskan Mereka akan Wow Itu ya Itu harapannya Jadi mereka tidak akan Berpindah ke lain hati Mereka sudah terpuaskan Dengan kita Pasti mereka akan Repeat 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 Harapannya seperti itu Itu tidak bisa Dicapai Kalau kita cuma Memperbaiki dari Tim CS Atau tim marketingnya aja Kita ini Tidak bisa Jalan sendiri-sendiri Jadi kita ini harus Bersinergi Sesama tim yang lain Ujung tombaknya itu Sebenarnya bukan di CS CS ini Layaknya Ikan sudah dikasih Umpan Dicaprok Sudah dapat Ya Nanti ke depannya Tinggal gimana Kita merawat ikan ini Nah ini juga Banyak di tim lapangan Tim merawat tas Tim lapangan Tidak bisa Berdiri sendiri Apakah tim Digital marketing Tidak penting Penting Itu adalah Umpan-umpan kita Jadi Kita ini Sedang menuju Ke Perbaikan Sistem pelayanan kita Mulai teman-teman Teman-teman CS Yang Mengelombokkan ITM-nya Teman-teman CS Yang mulai Meningkatkan Product Knowledge-nya Yang menggunakan Teori Telemarketing Yang kita dapat Kita gunakan Semuanya Bahwa Visual Ya Dan teman-teman harus tahu Memang porsi Untuk Visual Kita berhadapan langsung Dengan Customer Itu adalah Porsi terbesar Yang kedua Yang kedua Ada telemarketing Telepon Whatsapp Message Itu Nomor terakhir Itu hanya Porsinya 7% 94% Customer Yang tidak Complain Belum tentu Dia terpuaskan Dia tidak Complain Karena dia Kecelah sekali Sampai dia Sudah tidak mau Berhubungan Dengan kita lagi 84% Pelanggan kita Ini adalah Pelanggan lama Jadi dengan Kita ini Harusnya Porsi terbesar Itu Memang pilih Pelanggan-pelanggan Kita yang lama Jangan Memang pilih Yang baru Yang pasti Ini Diopini Dengan Benar-benar Yang baru Yang data ini Kita tidak Bisa memastikan Berapanya Tapi kalau yang sudah Ada Kita kan punya Datanya Jadi transaksi Kita itu Selling Kita itu Tidak hanya Transaction Selling Tapi Relationship Selling Jadi ketika Kita Yang pertama Kita itu Tujuannya Jangan langsung Closing Jangan langsung Closing Yang kita Bermuda Itu adalah Trust Dimana Mereka Percaya Dulu Kepada Kita Kita Cari Kesamaan Kita Sama Customer Kalau Kita sudah Ada Bahan Yang Di Over Link Itu Ada Yang Sama Pasti Mereka Senang Sekali Kalau Mereka Mereka Belanja Pasti Nggak Bikin Hitungan Jadi Nanti Kedepannya Besok Saya berharap Teman-teman CS Punya Kalender Rehacensif Jadi Kapan Kapan Menghubungi Ini Apa Yang Harus Dihubungi Ini Di 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 Itu Punya Yang Namanya Kalau Di Kesehatan Itu Namanya Rekam Medis Itu Kayak Boleh Bentuknya Apapun Mau Kertas Mau Buku Mau Di HP Isinya Adalah Data-data Dari Customer Kita Kebiasaan Mereka Apa Apa Yang Bisenemunya Apa Tuhan Banyak Banyak Apa Sudah Tau Tujuan Kita Arahnya Kita Ke Service Excellent Jangan Sesekadar Service Excellent Kita Itu Pengen Membahagiakan Customer Kita Kalau Kita Pengen Membahagiakan Customer Kita Kira-kira Kalau Kita Gak Bahagia Bisa Gak Energi Positif Itu Menular Energi Negatif Juga Menular Maka Gunanya Wifel Itu Disitu Kita Bisa Linculahkan Semua Perasaan Kita Sedih Negatif Semuanya Kukulit Tapi Karena Disitu Ada Teman-teman Kita Energi Negatif Kita Terletralkan Kita Keluar Dari Bifel Berlebih Yang Tambah Yang Berubah Dan Seki Menjadi Bahagia Harap Setelah Itu Ketika Kita Berhubungan Sama Customer Kita Sama Klien Kita Kita Menularkan Energi Bahagia Itu Bahwa apapun yang terjadi agro itu adalah tanggung jawab saya Bukan tanggung jawab yang lain Tolong sedikit, satu rupiah pun nanti saya juga dihentai pertanggung jawabannya Jadi kenapa kemarin di tim lapangan uang makannya dikurangin Saya tidak mau berkontribusi untuk rokok di situ Jadi saya terus terangkan saja Tapi jangan ajak agro, jangan ajak saya untuk ikut-ikut di situ Karena pemahaman saya, pemahaman yang lain atau para dia-dia yang lain Ini karena pemahaman saya sampai saat ini masih segitu Bahwa namanya itu adalah sesuatu yang masuk di dalam hukum kita Yang harusnya halalat, kalau ingin tidak cuma halalat tapi harus koyet Karena menurut teori dan banyak buktinya Itu tidak koyet, tidak baik, tidak bagus Mungkin itu teman-teman atas beberapa perubahan kebijakan Jadi apapun itu tentang kontribusi lingkungan sekitar untuk acara Yang menurut kita Ajar yang lebih bagus Kita tidak berbeda Yang terakhir Tentang konsep rezeki Kira-kira rezeki itu dicari atau dicemput? Dicemput Dicari 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 atau dicari ya masai? Dicari Dicari Kira-kira kalau kita nyari Rezekinya kita cari Kalau tidak sesuai dengan kenyataan Kita kecewa enggak? Kecewa Jadi Konsep rezeki itu ada yang dicari Ada yang dicemput Ada yang dihantar Kira-kira yang paling enak yang mana? Kira-kira Mau enggak dihantar? Mau Cerita Imam Musafi'i sama Imam Tiba-tiba Tiba Imam Musafi'i atau Imam Nga Nabi Saya buka Presisnya Menghantar akhbar Yang dihantar itu loh Ini loh konsep rezeki itu Yang benar yang dihantar Tapi Yang lainnya harus Berprinsip loh Itu harus dicemput Kalau di Al-Quran Sudah jelas sebenarnya Bahwa ketika Kita ini berkata Maka sama Allah Akan dibukakan Tipu Akan dimudahkan Akan ditunjukkan Jalan Akan dimudahkan rezeki Dari arah yang tidak disangka Tinggal kita ini Mau menjadi pribadi takwa Itu yang gimana? Ada dua hal Kita menuju ketakwaan itu Satu teknis Satunya batin Teknis itu ya Istriah kita Layaknya Siti Najar Ketika Lari-lari dari Sopal Kemarwah Logisanya Kalau lari dari Sopal Kemarwah Dua kali aja Kalau sudah Tidak ada air Kalau kita kira-kira Masih lari-lari Atau enggak? Kalau kita masih Nyerah Sudah dua kali Sudah tiga kali Kok tetap kita Lari-lari dari sana Disini Dari Sopal Kemarwah Nyari air Karena sejatinya Yang dicari oleh Siti Hajar itu Pertolongan Allah Jadi ketika Beliau Siti Hajar ini Ditinggal oleh Nabi Ibrahim Mempertanyakan Kok aku ditinggal disini? Nabi Ibrahim Tidak kuat untuk menjawabnya Maka kelihatannya Adalah diam Maka ketika Siti Hajar ini Bertanya Baru Nabi Ibrahim Janjian Karena yang Bila-bila ini Itu adalah Pintah Allah Allah pasti tidak akan Meninggalkan sendirian Allah pasti tidak akan Membiarkan harbannya Maka yang dicari Sampai lari Dukali Bukan hanya Untuk mencari air Kalau sudah Dua kali Dua kali Harusnya ya Sudah tahu Enggak ada Ya sudah Tapi karena yang dicari Ini adalah Ketolongan Allah Itu ada di mana Itu adalah Ispiyar Maksimal kita Jadi ketika kita Sudah berjaya Harapannya Ispiyarkan Maksimalkan Kemampuan Yang sudah dikasih Oleh Allah Maksimalkan Waktu Tenaga Materi Semuanya Untuk Beristiyar Tapi jangan lupa Batinnya Bahwa kekuatan Utamanya itu Adalah berdoa Kita ini orang Islam Kekuatannya didoa Kita ingin Rizki yang banyak Tapi sholat kita Masih Bolong-kolong Dengan kita Maksimalkan Rizki yang banyak Kita sholatnya Masih lalai Masih mikirnya Macem-macem Kita masih Sama orang tuanya Masih Gak pernah Dampol Gak pernah Sambang Gak pernah Masih ngobrol Kalau di rumah Kita sibuk Dengan hp kita Masih-masih Mantap Mantapnya kita Ke orang tua kita Mereka itu Tetap orang tua kita Mereka itu Adalah surga kita Doa-doa kita itu Di orang tua kita itu Jadi kalau kita Ini mau Reskinya berlipah Ya dari diri kita Masing-masing Iskri akan maksimal Badan kita Diperbaiki Doa-doa kita Diperbaiki Sholat kita Yang wajib Ya harus kita Langsungkan Kita ini yakin Sebagai orang Islam Ya wajibnya Kita harus lakukan Alhamdulillah Masih sudah Di mata Kemarin Sebenarnya Paling itu Cuman alasan Males gitu Paling itu Alasannya Enggak Biasa Rung Itu alasan Ya Rupanya Doa Sholat Kuat Apapun Kita maksimalkan Kira-kira Ada yang Ditanyakan Ada yang Mau dibahas Kita ini Tujuannya Tidak hanya Reski Tapi yang Berlimpah Kenapa harus Berlimpah Setiap Satu Teman-teman Nyanyi Kita ini Gimana Itu lagunya Peperli Men Yang Ahli Sorka Tapi itu memang Bener Awalnya Memang harus N Harus Kliatnya Itu yang Ikhlas Biar bisa Jadi Amal Yang soleh Niatnya Itu harus Ikhlas Dan bener Kalau Nggak Ikhlas Bener Ya Kita Capek Aja Kalau Sudah Ikhlas Tapi Nggak Bener Ya Sama Aja Niatnya Kita Mencari Kerja Tapi Kita Melakukan Hal-hal Yang Dilarang oleh Allah Gimana Kita Dapat Keberlimpahan Keberlimpahan Itu harapannya Apapun Yang kita Dapatkan Mencukupi Kebutuhan Kita Kita Tidak Berharap Kita Punya Banyak Kita Berlimpah Kalau kita Banyak Tapi Anak Kita Sakit Kita Misalkan Kena musibah Yang macam-macam Sehingga Harta kita Yang berlimpah Tapi Kita Keluarnya Banyak Dari atas Banyak Berocoknya Ke bawah Juga Lancar Jadi Harapannya Ke depannya Kita Harapannya Lagu-lagu Yang dijadikan Ketika Setiap Hari Sabtu Itu Menangkap Di Video Kita Jarak Di antara Kita Monggo Saya terbuka Karena kita Sama-sama Menuju Agro Yang Sama-sama Pengennya Berkembang Di sini Tidak Hanya Saya Tapi Semua Teman-teman Juga Ada Di sini Jika Ada Kesalahan Mau Dipakar Beli Topi Polindaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Amin ya doang Tadi menginformasikan Dan menimukan gimana Insya Allah Energi positif Tadi sudah nanti Akan membawakan mengatakan Biasanya untuk Rumus kimianya itu Kalau sudah diangetin itu Kalau sampai ujungnya nanti akan Anget gitu Nah ini nanti materinya juga Keren ya Ampunan Allah lebih Luas Dosa-dosa kita Nah ini nanti jilisapi yang banyak dosa Silahkan dipilih-pilih Dipilter Yang ahli dosa Kita semua di dosa kita Kalau kita merasa Kita ahli surga itu Kalau Karena kita belum masuk surga Makanya judul ini nanti kita suami Terus kita pilih Mana yang buat kita itu dosa Gitu ya Insya Allah teman-teman sudah menyiapkan 12 kosongnya Sudah siap? Ya Ya Siapa yang disini Sudah siap Menerima materi Avokasi dari Ustadz? Ya Alhamdulillah Ini Ustadz Semua ini powernya positif Ibaratkan baterai ini masih 100 powernya Ustadz Tapi untuk keimanannya Saya gak tahu 50% atau 25% 100 ribu Lama Ustadz Dua pekan gak di charger Ibaratkan Lupin Ibaratkan ini Nanti sudah ada yang mungkin sudah Low Mungkin Itu yang Mengadima dari saya Biar untuk Tersingkat waktu Waktu dan tempat Saya persilahkan Ustadz Terwis Sebelumnya saya mulai Suara saya agak bintang ya Mohon maaf Mali terdengar kayak suara ini Afgan gitu ya Biasanya kayak Bobi Biasanya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillah Ashhadu Ala ilaha illallah Wa ashhadu Anna muhammad Rasulullah Allahumma salli wa salli Mubarak Ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahabi Hacema'in Amman ba'at Para alim Para ulama Para yai Pak yaibu nyai semuanya Para ustaz Ustadzah semuanya Para haji Wajah semuanya Calon haji Dan haji Semuanya Yang seru Saya melihatkan Mbak Miftah Mas Fajar Mas Fadli Enggak kelihatan ya Dan seluruh keluarga Besar Agro Tani Sejahtera Sanya punya Begitu ya Dan Teman-teman Yang mungkin Di rumah Lagi Streaming Baik dunia nyata Maupun dunia maya Enggak peduli Dia itu Pengikusnya Gosam Sudin Ataupun Sulap Merah Sekalipun Tapi yang Pauan Tewing Tadi sampaikan Mbak Fis Sama Mas Wajah Tadi Di depan adalah Kita hari ini Sampai Detik ini Tuhan Sedang Meridui kita Insya Allah Kok Karena Allah Rasulullah pernah menyampaikan Salah satu ciri ketika Allah Mencintai hambanya itu Bapak Ibu Salah satu ciri Di antara beberapa ciri Itu dimudahkannya Disukakannya dirinya Menghadiri hal-hal yang baik Kalau sudah bicara suka Itu urusannya hati Jadi kalau hati ini Bisa Apa namanya Mets Bisa nyambung Karena terkait dengan kebaikan Dan tidak bisa ditipu-tipu Ya Mas Wajah Itu rasanya Senang pokoknya Yang baik-baik Maka disana kita Sedang dicintai sama Allah Tapi kalau sebaliknya Nggak ngukur Bahwa kita dicintai Allah Atau tidak Satu itu Disukakannya hati kita Biasanya ya Disukakannya Yang kedua Ini yang luar biasa Kalau Allah mencintai hambanya Maka diberinya dia ujian Diberinya dia ujian Kok malah ujian Kok bukan Apa gampangan itu Kenikmatan Ujian juga kenikmatan Maka ketika nanti dia diberi ujian Caru gampangannya Bahasa kasar Iblis sih Paling pauwegel Leng uang Dike nikmat bersyukur Dike ujian bersabar Jadi susah Untuk ditipu Susah digoda Dike nikmat Pengennya Iblis Uang-uang ini sombong Gantungi terima kasih Ujian berat Itu lagi saya kufur Nyala-nyalanya Tuhan Tapi ini Dia malah sabar Dia malah bersyukur Maka disitulah Iblis akan menjauh dari kita Bisa difahami Bapak Ibu Bisa difahami ya Semangat ya Karena sudah faham Saya akhiri apa yang saya sampaikan pagi ini Udah kan paham misalnya Lali S paham terus piejal Oke Semakin paham Apakah berkaitan Materi yang saya sampaikan nanti Terkait dengan Ini khususnya untuk saya Bok kaya apa mbak Mas Bok kaya apa Jangan jelas jauh lebih baik Saya ulangi Kenapa begitu Karena jangan belum lahir Udah kuis dosotok Ayo Kalau ini bicara tentang Ampunan Allah Lebih luas Dari dosa-dosa kita Yang pertama Saya tak ngomong untuk diri saya sendiri Karena dosa saya demikian luar biasa banyak Masih ingat di dua pertemanan Saya sering Buat game kaya begini Mohon izin ya Kalau diikuti Alhamdulillah Kalau tidak Ya nemen ya Yang merasa Mohon maaf Sekali mohon maaf Merasa punya dosa kepada Allah Karena Tuhan Mohon angkat dua tangannya Aku tamer Mbak izin ya Aku dewa izin Jangan diturunin dulu ya Merasa Merasa punya dosa kepada Tuhan Angkat dua tangannya Umpama saya tawarkan Anda punya sejuta tangan Kira-kira sejuta tangan terangkat enggak Dengan asumsi Ngangkat tangan Kalau dosanya banyak Oke ya Dan mohon maaf lagi Yang merasa dosanya banyak Dan dosa angkat Mengingin sama Allah Tolong gerak-gerakkan Fake ini ya Oke terima kasih Terunkan Ini kayak game Simbol Hanya untuk mengokohkan Bahwa kita ada pengakuan Kita sedang punya problem dengan Tuhan Saya ulangi Kita sedang punya problem dengan Tuhan Apa itu? Beberapa hal yang Tuhan tidak inginkan Untuk kehidupan kita Tapi kita tetap jalankan Langgar Berapa banyak yang Tuhan inginkan Kita melakukan sesuatu yang gini-gini Tapi kita tidak mengerjakannya Itu kalau dalam bahasa agama Namanya Dosa Namanya Mujerimun Paham ya? Orang-orang yang sedang melakukan Nyaya Kalau bahasa kerennya lagi Menzolimi diri sendiri Prisipnya gini Bapak Ibu Ini Harap Dicatat karena Orang-orang yang menzolimi diri sendiri Itu mesti akan rugi Saya beri contoh Saya mohon maaf ya Dalam Islam Misalkan dilarang untuk mendam Tahu mendam 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 itu tidak Muntah Sampai muntah-muntah mendam Tapi Walaupun begitu Dia tetap Walaupun Alah Penghormatan Saksloki Dia tetap Yang Banyaknya memabukkan Yang sedikannya tetap haram Itu kan Haida fikihnya itu ya Kenapa sama Tuhan diharamkan Tuhan mah tahu Karena itu merusak mulai Merusak akal Dan segalanya Bahkan Pusat sumber Kejahatan yang lain Itu dimulai Dari hilangnya akal Dan salah satu cara menghilangkan akal Itu adalah dengan Mulai mirman ke mendam tadi Mulai narkoban dan sebagainya Maka yang merusak diri manusia Itu sama Tuhan dilarang Meskipun Mohon maaf ya Masih saja ini Gak usah dilarang Kalau akalnya normal Dia tahu ini yang tidak baik Ini yang baik Tetapi karena Tuhan sayang Itu di Wujudkan Namanya Seperangkat hukum Halal Haram Ini boleh Ini tidak boleh Faham teman-teman ya Jadi kira-kira Kalau ada hukuman dari Tuhan Halal haram Bentuk hukum dari Allah Seperti itu Itu Ngegustia Allah Penggiawai manusia Tak janya Buat kita manusia kan Nah Jadi maksud saya Kalau ada perbuatan dosa Ini berlaku untuk semua orang Termasuk saya Karena gak mungkin Orang gak perbuat dosa Nah sekarang game kedua Yang sampai pagi ini Tidak pernah punya dosa Mau nangkat dua tangan Yang tidak punya dosa pagi ini Luar biasa anjir Pengakuan kita luar biasa Pada Allah Dosa ini terus Luar biasa Karena apa begitu Karena menzolimi diri Tadi merugikan diri Itu dampaknya luar biasa Saya banyakan di beberapa kitab Dampak dari orang melakukan dosa Nah sebelum sampai ke sana Apa sih dosa itu Teman-teman Apa sih dosa Kalau bahasanya Nabi ya Allah SWT Nanti kaitannya dengan ini masalahnya Di pekerjaan Di keluarga Di kehidupan kita Pokoknya disini Sempek Masya Haruskan di rumah Mas 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 Tapi juaranya Arsenal Jangan lupa ya Liga Inggris Juaranya Arsenal Untuk musim ini Jangan lupa ya Mbu menang Mau bunyi ya Allah Sorry ya Percinta Saya ulangi Karena Dampak Dari pada dosa itu Lagi-lagi Bukan berdampak pada Tuhan Saya ulangi Gwissela rugi Pada orangnya Saat duanya Mendembarang Kompak Saat dunia Sepakat Orang saya sembahyang Saat dunia sepakat Ayo saling membunuh Apakah Tuhan rugi Sama sekali kan Tapi yang rugi Tentu saja kita Karena itu akan Mengakibatkan beberapa hal Yang sekali lagi Membuat hidup ini Yang mestinya orang Pengennya bahagia Tapi sebab-sebab Dosa Yang menjolimi diri itu Yang membuat hidupnya Gelisah Maka ini beberapa sebab Akibat dari dosa Yang Nabi bilangnya Dosa itu Jika hatimu gelisah Jika kamu malu Dilihat orang lain Itu beberapa karakter-karakter dosa Malu dilihat orang lain Tapi ada tambahnya Mas Kecuali kalau hatimu mati Lewes hatinya mati Orang diizin Mbak Udo Tengah dalan Orang diizin Contohnya orang Gila Wes gak isin Blas Seng isin Seng nyawang Karena hatinya masih hidup Bisa difahami Nah Jadi Orang-orang gila itu Selalu melakukan begitu Dan di berbagai tempat Dari zaman primitif dulu Mereka belum menemukan Baju dan sebagainya Mereka berusaha keras Untuk membuat adab Dan adat Supaya Apa yang ada di tubuhnya Yang sangat berharga Dan mulia itu Kalau bahasanya Janudian Al-Mukarram Ada bagian tubuhnya Yang Al-Mukarram Yang disunat Yang disinat Ikut ditutupi Karena di Al-Mukarram Kemuliaan Nah Tapi ternyata Semakin kesini Semakin dimari Balik primitif mana Bahkan Anda Kalau lihat Dicek di real Instagram Di Youtube Di Facebook Sembiasanya Watchnya Apa yang ada ini mbak Viewer Penonton ini viewer Itu ratusan ribu Mesti semeluar biasa Sembiasanya 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 Nah pertanyaannya Kok gak isin Kok malah berusaha keras Berkreatif Ya apa ya Ben aku gak kelampian Tapi menarik Berarti hatinya sudah Mati Kalau dalam kacamata Agama Nah saya lihat dulu Kita cek dulu Yang pertama teman-teman Menurut Abu Abdillah Muhammad Dalam kitab Aljawab Al-Kahfi Iman Sa'ala Anda Wakafi Dosa-dosa itu Mengakibatkan Satu Tertutupnya Seseorang dari Mendapatkan ilmu Yang benar Jadi Jadi Dosa ini oke Khusus Mohon maaf ya Ini agak berat Orang ketanduan Pornografi Pornografi itu Orang ketanduan Pornografi Itu akal Rasanya Ya Allah Sesama pelaku Jangan saling menuduh Biasa Itu dosa yang Tidak tampak Masa dosa Apa Perbuatannya Tidak tampak Tapi efeknya Tampaknya luar biasa Kata ahli Orang yang Kecanduan narkoba Itu fungsi otaknya Seperti otak Yang ditabrak mobil Jangan saling menuduh Wallah Alam Biswab Lek Uang Tampak Lejarnya mau jawab Apa Mbak Dengarani Mas Lek Metu Tai Polo Dengarani Polo Bener Polo Metu Mencocot Otak 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 Selanjutnya Apa Kena diga mikir Otak Hancur Berantakan Tadi Sehingga Bapak-bapak Ibu-ibu Yang sermati Keto E Keto E Rakyat Tapi Dia Kalau Diktil Akan Hilangan Beberapa Kefokusan Kefokusan Hilangan Beberapa Menit Beberapa Jauh Beberapa Hal Yang Dalam Hidup Mestinya Dia Sampai Kepada Misalnya Kali Hitungan Ukuran Tingkatan Delapan Gara-gara Itu Dia Terpending Tersendat Yang Luruh Dan Tidak Terasa Yang Ngerih Tidak Terasa Makanya Dalam Kitab Ini Desebutkan Seseorang Yang Melakukan Dosa Dan Itu Menjadi Bagian Yang Terus Menerus Dia Tertutup Dari Kebenaran Biasanya Gak Kena Di Omongi Angel Obat Ngeyel Larang Bahkan Genek Tapi Dia Tetap Melakukannya Jadi Satu Ciri Orang Baik Melakukan Dosa Itu Susah Menerima Ilmu Yang Benar Yang Kedua Beberapa Mondo Ya Sering Disampaikan Para Alim Para Ulama Para Yai Menyuklik Dari Apa yang Pendapat Imam Al-Ghazali Bahwa Rezeki Yang Berkah Itu Masuk Dalam Kategori Ziyad Bertambahnya Kebaikan Jadi Mas Tidik Mas Mohon Maaf Ya Uang Duit Tidik Tapi Syukur Dan Hati Bahagia Percayalah Duit Panggah Tidik Panggah Orang Berubah Memang Faham Tapi Rasanya Beda Apakah Bersyukur Langsung Duit Mungkin Mungkin Tapi Mungkin Tidak Waktu itu Atau Bentuk Yang Lain Karena Tuhan Sendiri Terus Mohon Maaf Sudah Tertutupi Hatinya Oleh Buatan Dosa Miki Mesti Barang Haram Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Alhamdulillah Ngerti jawabannya Mas Sing Wahing Alhamdulillah Pokoknya Bulan Agustus Kok Sampai Nggak Kena flu Berarti Saktiran Ada Guyanan Begitu Bulan Agustus Kok Nggak Kena flu Pilek Matuk Malah September Kena saya Katanya September Ceria Itu Teman Saktir Yang Kedua Yang Kedua Tadi Rezeki Yang Baik Mungkin Mohon Maaf Ini Kalau Di Manajemen Keuangan Kita Diajarkan Tanya Mas Kiki Lebih Faham Dari Dunia Manajemen Keuangan Orang Yang Berpikir Yang Haram Haram Yang Dimakan Haram Haram Mesti Pikiran Selendingan Selending Haram Itu Rumus Alam Kalau Dalam Islam Rumus Alam Semuanya Dari Allah Tapi Kalau Sejarah Selalu Berulang Mesti Mikir Benih Jangan Tanya Ada Orang Kowaya Raya Mestinya Mugah Kaji Seolah Balik Pengwalu Tapi Gain Niatan Daftar Dia Daftar Furoda Daftar Furoda Saat keluarga Saat bule Budene Furoda Furoda Innova Ribbon Rekane Pertanggap 100 Juta Gagal Berangkat Banyak Tapi Gagal Kerentek Belas ONH Plus Agak Murah 250 Juta Misalkan Tidak Keinginan Sementara Duit Tidak 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 dikabut ini dihilangkan rasa nikmatnya beribadah berarti dia tidak ada keinginan ibadah sama sekali tapi orang yang berbicara nikmatnya beribadah seperti teman-teman diagru ini malah kecanduan jadi kalau ada sholat ini orang liru wah, ngomongin ini nantang ya jam 10, kok ganteng liru liru luar biasa, ini lagi agru gini jadi, saya salut saya jadi jam 10, bengi lho, nganggur ngopi kok yurung tajut-tajut lho luar saking kecanduannya dengan ibadah tapi dia dihilangkan sama Allah nikmatnya jangan ke melakukan ibadah rindu kayaknya, faham kan teman-teman? orang kalau sudah menikmati sesuatu itu kangen dan ingin memperlama sesuatu itu nah, yang ngeri kalau orang banyak dosa itu salah satunya dicabut rasa nikmat beribadah jadi, diimami di dalam kepeksu imaman bergerak di kongkong, buat di absen, buat di aneh lakuk ngecak sholat wiki tamu, ngecak sholat padahal kita tidak pernah kemejit tapi ada tamu-tamunya ternyata aktivis mejit aduh, gak mau mejit gak pengen aku nemejit dirasani toggo dengaren, biasanya dah tahu bila enak tamu ya nanti, mohon maaf ya pokoknya semua pelaku tidak usah saling mengunduh biasa, saya mau cek alimrod kok doa, karena tidak menikmati tapi beda kalau teman-teman agro walau imamnya itu baca agak panjang anabat, tambah anaziat ditambah al-basa itu rasanya, terus lanjut-lanjut kurang-kurang itu agro luar biasa itu jadi ketika imamnya rukuk bacanya subhanallah rupiah admi pengen telur kan menswi subhanallah rupiah admi subhanallah rupiah admi begitu sahami Allah berarti, kok geli semua atau rukuk ya ada rasa begitu luar biasa maka orang-orang banyak dosa itu tidak bisa kadang-kadang mbak ya mas ya uang sholat itu kadang males kadang arah sarasan kadang gak tahu sholat apa maksudnya padahal sifatnya wanglanang kadang ya salah kadang ya orang tahu benar itu laki-laki begitu mbak perlu dicatat ya wanglanang kadang-kadang salah kadang orang, orang benar kan perempuan itu harus benar wajib benar baik jadi ketika mulai ada rasa begitu mbak mas hati-hati ini ada pembuatan dosa yang sedang menutupi rezikinya Allah sama kenikmatan yang berikutnya kan kita judulnya itu sehingga terasa berat bagi siambah untuk meninggalkan kemaksiatan contoh ada alibadah digodoh iblis tidak kena sama sekali tapi dia akhirnya terjebak pada suatu balas budi dengan iblis yang membo-membo tadi akhirnya singkat cerita dipilihkan tiga mesti kayak pilihan ada perempuan cantik suruh bersina dia mengatakan waduh dosa zina itu besar dihukum rajam suyak mati kemudian diberi tawaran berikutnya kayak mencuri gitu ya apa namanya korupsi lah gak banyak bahasa sekarang dia juga gak mau wah korupsi apalagi katanya ada aneh yatim waduh dosanya besar luar biasa akhirnya pilihan tiga kita ada air minuman keras wih si kiai ini paling cilik dosa nih akhirnya dia minum itu tapi jalan perso kan begitu dia minum hilang akal mendam tadi perumuan cantik-cantik disinai pas ada cacilik singonangi akhirnya cacilik dibunuh pisan ini masyur kalau biasanya gusbal dengan masyur ini adusnya adus sohae jadi apa artinya teman-teman satu dosa yang kita tidak bisa menghentikannya itu nanti pasti akan retetannya dengan dosa yang lain ini keistimewaan muzizat dosa tanda kutip muzizat dosa jadi keistimewaan dosa itu yang memberat hidup kita terus kemudian bapak ibu ibu setiap dosa adalah warisan yang waris dari warisan terdahulu yang diambil oleh Allah maksudnya apa sih loh ini dosa warisan bukan dosa warisan maksudnya orang melakukan dosa yang tidak Oman yang seorang bank kok banker apa kok banker yang punya tanker kok banker pengusaha minyak Pertamina bukan dotol minyak minyak Pertamina pengusaha tambang pengusaha minyak mentah dunia ini kisah-kisah luar biasa apa yang terjadi suatu saat saya lupa siapa si oman siapa namanya gitu tanker jumpanya berapa juta barrel itu ada kasus mau kebakaran apa-apa pokok ada yang rusak ternyata harus dibuang semuanya produksi hari itu atau bulan itu enggak boleh sitok-tok itu harus semuanya kalau di total kerugiannya sekian puluh triliun walalam kalau lupa nyebut namanya eh jumlahnya akhirnya saya itu ketika diberitahu sama anak buahnya tiba-tiba dia tersenyum gimana saya kita buat direka-rekae enggak apa-apa yang ini ini kan masih lumayan tapi nanti kalau konangan bahaya juga karena ada problem akhirnya saya tersenyum enggak apa-apa hancurkan semuanya buang semuanya kabeh bodoh tekon kok anda kalian tersenyum padahal anda rugi triliunan luar biasa apa kata dia demi Allah aku waktu engkau beri kabar tadi sebenarnya menangis tapi aku tersenyum empat puluh tahun yang lalu aku pernah membentak ibuku dan ibuku menangis ini kayaknya teguran Allah dosa empat puluh tahun yang lalu karena saya membentak ibu saya hari ini Allah mengingatkan saya dan mungkin sebagai penghapus dosa saya membentak ibu saya anda bayangkan orang yang hatinya bersih mohon maaf ya saya selalu ingat apa beberapa hal kejadian yang dianggap dosa tapi orang yang hatinya buruk busuk mungkin saya kalau hal-hal baiknya dilenggel anu lali-lali menengahnya nah paham ya teman-teman ya jadi artinya apa teman-teman kita ingin katakan bahwa dosa itu kalau kita tidak segera mentaubatinya dia akan membekas karena banyak juga orang melakukan dosa bukan karena taubat paham teman-teman melakukan dosa karena kesel selalu setahu maksudnya bukan karena Allah hati-hati karena bersihnya dosa itu hanya hilang ketika dia taubatan nasuhah apalagi dosa besar dan berhenti meski secara umum gak dosa beruntun tapi dosa yang sudah-sudah itu loh kan hanya berhenti dengan hanya hilang dengan taubat makanya teman-teman ingat sopawangibar sholat mwt subhanallah alhamdulillah wakbar tulung-tulung kali itu penghapus dosanya antar sholat yang lain bahkan sholat itu sendiri menghapus dosa antar sholat sebelumnya jadi dengan nanti sholat asar asar aja ya itu dosamu antara luar sama asar dihapus dosa kecil ya yang kita susah untuk menghindari orang-orang koncone sandali dilini terus kemudian helmi diwali gila-gila sudan malah diwali malah helmi jadi cibo ini tuh ya enak bocah usil ini tuh ya enak kayak dosa dosa begitu itu insya Allah bisa hilang ada banyak lah keusilan anak-anak muda itu selalu ada nah bapak-bapak ibu ibu yang berikutnya maksiat dosa itu pasti merusak akal karena saya juga ngajar psikologi ya di beberapa bagian otak kita ya teman-teman ya saya lupa namanya ada namanya selebrum juga ya kayak otak kecil agak di tengah belakang ini otak salah sebut maaf otak tepat nyimpan memori mbak mas dia itu kekuatan penyimpanannya luar biasa besar kadang-kadang keluar kadang tidak yang keluar karena event momen karena peristiwa yang dilihat dirasakan itu mengeklingkan tapi yang kadang tidak ada momentum atau peristiwa yang mengunggat ingat itu menurutnya kadang ada dua ini ilmu skolgir ya namanya satu halusinasi halusinasi jadi antara sadar dan tidak tiba-tiba ada yang tahu lagu ini lagunya saltis dari madura saltis rock band salt apa daram dia memang saltis itu waktu festival rock lok selebur saya kan pecinta rock mas karena anak band saya jadi masih senang banget saya dengan dunia-dunia rock itu ya kalau ngikuti facebook saya sama instagram saya teman-teman sering lihat background saya rata-rata malah yang heavy metal kadang-kadang rock atau jeans rock atau jeans rock panjang ini sekarang pakai jeans saya baik teman-teman apa macetan emang saltis saltis antara sadar dan tidak sadar ini biasanya antara ngantuk gak ngantuk untuk mengurang mak cleaver enak pocong tulit-tulit nah itu kalau secara bukti ilmiah susah untuk dikatakan bahwa dia dipetui ditendeni karena secara halusinasi mbak mas itu mungkin semua orang mengalami hal kayak begitu kecuali jangan mau lelek-lek orang terangkan mau lek ini yang suwadar-der mereka sampai di luar yang buruk cleaver suwadar itu asli tawon kadang-kadang lewat-lewat kata kupu-kupu jadi itu bukan penampakan paham ya bapak ibu-ibu nah kadang lewat mimpi jadi pas turut mengigo paham pas mengigo moro waduh nyebut nama seseorang aku mencintaimu wah laike laike konangan karena memang kita itu hidup di bawah alam sadar kadang ada hidup di bawah alam sadar nah masa saya kenapa bapak ibu hati-hati dunia-dunia yang kita sebut sebagai pelanggaran terhadap apa yang diciptakan Allah apa yang menjadi keputusan Allah itu dampaknya lagi-lagi adalah dampak kita judulnya karena cepat atau lambat langsung maupun tidak langsung dan yang lebih parah perbuatan dosa itu tidak hanya sekedar kita yang merasakan misalkan kalau ada hukuman dari alam ya dari alam dari Tuhan tapi seluruhnya contoh ada satu keluarga yang mencari yang mencari yang mencari yang mencari yang mencari itu perbuatan zolim bukan? ini perbuatan salah atau tidak? salah kalau ada bahasa agama namanya dosa kan? dosa dosa dia itu belak-belak oke dia bisa ngarep omahku urusan ini kan ya sampah-sampahku ya tangan-tanganku oke oke bisa bilang gitu kan dia terus akhirnya numpuk sampah disitu ada hujan deras misalkan jelas nyumpel kan banyak banjir apa sih banjir kamu itu? oke coba menurut kamu yang kebanjiran siapa ini? tonggol ini ya tonggol ini saat besok kalau ngomong nggak lebih saat besok banjir gila-gila seseorang artinya apa? perbuatan aniaya zolim dosa itu misalkan satu perusahaan satu kantor ada satu yang zolim uraha turun terus membuat kesalahan nanya jadi temennya di sebelahnya yang ada disitu membiarkan ya itu yang disebut dengan perbuatan dosa yang akan berdampak semua orang ingat kan ilustrasinya kajian nabi ada orang naik perahu bareng emas paham ya tingkat singgisor diki lodok lumoh akhirnya bolongnya perahu ngebok banyu terus kelihatan 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 tangan-tangan di di pinter-pinter di karo rata-rata nah oke itu bisa dibiarkan sembolongnya perahu panggah akhirnya air masuk ke perahu dan perahu mungkin oleh dan tenggelam apa saya tenggelam sembolongnya perahu dipilih kalau kita mau sembolong paham ya lainnya ikut itu maksudnya dalam dunia ini perahu besar ini keluarga kita juga perahu kalau ada anggota keluarga berbuat aniaya nggak boleh mendiamkan dong dinasihati dakwah namanya kalau dalam satu kantor sebuah usahaan satu komunitas ada yang aniaya menzolimi dia berani kepada Tuhan harus diingatkan dong karena dampaknya banjir ini orang tapi semuanya bisa dipakai bapak ibu dan itu bukti cinta bukan geting bukan benci tapi cinta nah maka dari situ tahu efek dosa itu ngeri berarti satu-satunya jalan adalah lihat pertama kali dosa yang dilakukan manusia pembangkangan manusia ya kalau iblis jelas itu dilakukan oleh Adam tapi Allah itu mah baik Adam melakukan pelanggan besar kan yang membuat mestinya kita hidup di surga lama selamanya mungkin kita akan berasal dari surga eh ternyata yang mengkodar Allah ya tentuan Allah akhirnya terusnya dari surga diturunkan ke bumi dan apa yang terjadi Allah melengkapi dengan dua surat al-Baqarah mulai 38 apa itu kelengkapannya pertama kalimat taupat saya ulangi apa taupat kalau saya dulu dilirbaya terus terus mengamalkan ini robbana a bukan robbana zolamna angfussana wa ilam tagfirlana watarhamna lanaku nanaminal khosirin cepat lihat teman-teman ya Tuhanku aku telah menzalimi diriku sendiri menzalimi diri sendiri itu maksudnya dosa oke kita pernah berbuat dosa kan jangan ingat-ingat dosa yang kita lakukan aku mau jipuk tahuni koncoku romong ngomong 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 aku mau ngapusih banyak di atrakit sama apalagi saya lebih banyak dari jenengan aku mau aku mau aku mau nah ini namanya khasabah ya nah akhirnya ya Allah aku menzalimi diriku sendiri apa dikiru jipuk tahuni koncoku ini apa ini untuk badi ngomong 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 sampai terjadi malah hasilnya ku gak sumbut tau sitok malah satu tergera jipuk tahu siji akibatnya satu dan satu itu efekernoro kerjuara tenangan aku melibu kerjaman gak pernah jadi kan pernah gak di satu kelas atau satu dua temen di kelas yang pernah bermasalah aku udah sekolah rasanya kan alon-alon open suami istri jangan berproblem mas wajar enak problem baru buju ini katanya mulih aja ini misalkan engkau apakah ini pengalaman bisa jadi seakan lagi concern di dua ini ya jadi family asmara family training sama gabu ya bagaimana mengharmonisasi keluarga plus parenting remaja ini lagi keliling kemana-mana ini ya sampai mas wajar ngelik-kelik ini waktunya di agro tuh duh Jumat ini September tiba ya serius enggak tahu kalau Jumat ini September ya hari ini kalau ngelik Agustu ya maksudnya benda rumah aku ya maka bapak ibu saya ulangi nah sekarang jadi problem adakah Allah dosa itu ada dua jenis yang pertama namanya dosa kecil yang kedua namanya dosa besar dosa kecil itu adalah ya dosa tetap dosa besar ya lebih dosa lagi yang di judul adalah bukan besar kecilnya tapi adalah pelanggaran terhadap apa yang menjadi larangan Tuhan atau minimal tidak bersegera kepada apa yang menjadi perintah Tuhan saya ulangi cara berpikirnya bapak-bapak ibu ibu kalau Tuhan merupakan sesuatu mas mbak jadi kan bukan tinggal di misalkan ayo surat apa al-angkabut al-angkabut itu apa sih spiderman laba-laba al-angkabut kita juga di ada yang mengatakan dimagrohkan ada yang mengatakan diharamkan merusak sarang laba-laba si ibu-ibu yang bodoh protes sebab sarang laba-laba maksudnya karena memang dalam sejarahnya sarang laba-laba dan sarang burung yang membuat Abu Lahab CS tidak bisa dan disini Allah ya pasti tidak menemukan Rasulullah dan Abu Bakar waktu di gua sur waih 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 hati-hati jebakan batman-nya banyak di jebakan speederman nah jadi bapak ibu logika manusia gak mungkin emang buru ini jelasin laba-laba penunggu ini kok sarang burung juga utuh ini lain emang mesti koyak padahal gelmiyuk titik kan kuatur kan pendek Nabi dan Abu Bakar kan tinggi orang harap kan tinggi-tinggi kalau gelmiyuk dikit gini lemak mas kelihatan sekakinya beliau waktu itu Abu Bakar merasa kuatirnya luar biasa bukan takut bahkan takutnya kepada Allah kuatir leh konangan nasibnya kajian nabi bukan dirinya akhirnya turunlah ayat dari Jibril dikatakan Rasulullah panjang kan salah satunya la tahzan innallaha maana jangan kuatir bukan layak jangan takut karena buakannya gak takut tapi Allah nyebutnya la tahzan jangan kuatir sesungguhnya Allah bersama kita tidak Allah bersama kita ini salah masalah ini masalah ini salah ya Allah bersama kita ini salah mau rancis jangan lupa bisa ngelembi ini bisa ngelembi 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 kan gunanya sepion ini kan sepion mesej ini rocok mengelembi ngelembi 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 sesungguhnya tidak ada dosa kecil kalau dia dilakukan terus menerus jadilah dia dosa besar tapi juga tidak ada dosa besar ketika dia ditawabati nah ini kita mulai masuk materi jaga kesimpulan maka bapak biasa merasa muliakan bisa terus dia tanya ke saya apa ini pas poso-poso bisa seharus biaya aku awan awan cewek saya apakah Tuhan akan mengampuni ini dikira poso-poso boleh tambah pahala ini dan saya ini seolah-olah biasa nah bapak ibu kalau itu kenanya delil puas berat ampun berat gak bisa nah cerita selalu bicara gitu kasus kan ada di hadis buku hari panjang ada daman dulu yang pendeta bukan pendeta seseorang membunuh 99 orang tapi dia kerentak tiba-tiba ujung-jung makbentudah pendidai pengen taubat jalan mencari seorang yang bisa membantu taubat tengah jalan ketemu seseorang dan ditanyakan apakah saya bisa bertopat 99 orang sudah saya bunuh kata orang ditanya itu dilalai ya iso terus terlalu berat bunuh seorang puluh berat karena sudah begitu ya seputus saat dipatai misalnya cep gendep 100 nah iya ceritanya begitu gendep 100 akhirnya apa yang terjadi bapak ibu yang serang semuliakan akhirnya dia ketemu malaikat yang berubah menjadi manusia itu kemudian ada dialog yang intinya seberapa besar pun dosa yang kamu lakukan ampunan Allah tetap lebih besar bukan dari situ ada kalimat di selam surat Al-Quran ayat Al-Imran surat Al-Imran ayat 133 bapak ibu wa sari'aw ila makfiratim mirab bikum wajan natuna arduat samawati wal'at wa ijaz mutaqin bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya lebih dari langit dan bumi anda bayangkan disuruh segera berarti tidak boleh dihitung tunda-tunda nah sekarang pertama pertumpahan adalah apa yang membuat orang menunda-nunda bertobat satu merasa hidupnya masih panjang jadi ngerti pasal lagi setopat aku segak terus tapi ada bisnis setan ini bahasa apa ya aslinya saltona artinya menjauh menjauh dari rahmat Allah menjauh dari Tuhan dalam Indonesia ini setan makanya ada play setan permainan setan bukan play station beda saya ngomong play setan saya juga sering main dengan anak saya karena laki-laki semua saya Arsenal anak saya satunya City satunya Chelsea kompetisi saya tahu beda gak ngerti PS tapi butuh melek karena harus empat satu grup ini di rumah itu kasih liburan pondok pokoknya sarannya satu siap aku beri dari mecit main mana itu play station mbak beda oleh kira play setan dipermainkan setan saya ulangi menunda apa ngerti gak ketoy kalau itu putus asa janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah setiap ngopak 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 mudah pada dunia makna makna tapi kita juga tidak tahu turun langit dunia minta maaf maafkan sesuatu berputus asa berputus asa berputus asa dari rahmat Allah gak mungkin ini dosennya berputus asa rahmat Allah serusak alah saya buahnya dipelopornya cewek-cewek mas kadung ternoda sorry ya itu ngopak cowoknya ngomong ini nge-reksat nih saya itu nge-reksat nih kan kedua melakukan persinaan itu si cewek-cewek semua mwtenan apakah cowoknya 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 laki-laki semuanya buahnya memang perempuan penyayang binatang masih ingat ya jadi ya padoai panggil padoai hati-hati akhirnya terjadi lagi dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali dan seterusnya aku ingin kau sadari cintamu bukanlah dia masih ini dengarlah aku mau balikan sama BCL jadi bapak-bapak yang hati-hati adalah dia berkutasa dari Ahmad Oisto balio Allah kata Rasulullah ketika ada orang kehilangan kendaraan yang paling dia sayangi dengan kaguan Alphard hilang kaguan Fortuner hilang montasi paling api kemaren itu Andri taul Andri taul baru-baru 4 Pespa dari diri itu sekitar 150 juta berapa itu jadi Pespa yang tahun 60-70 juta sekarang harganya 30-40 juta jian makanya mau gegu legenda aku tak jernis ini nanti saya ketahun khas ngulir rapayu Mbak menawa jadi apa namanya hilang berharga berharga hilang mas cincin mungkin terus apapun pokoknya hilang terus ujuk-ujuk berdunduk temu tanpa berkurang sedikitpun seneng tidak terima seneng wah rasul menggambarkan gitu Allah lebih senang lagi kalau damai yang menjauh darinya kemudian datang lagi untuk bertobat Allah tidak nolak tidak mungkin nolak tidak ada Allah senangnya kata kaji nabi yang ngumpah makan seperti orang hilang kendaraannya ketemu lagi lihat jadi jangan pulang terasa dari rahmat rahmat Allah jadi pertama tadi yang buat terhalangnya taubat segera merasa usia masih panjang kedua sudah berputus dari terhadap Allah yang ketiga berteman dengan lingkungan buruk yang terakhir kenapa kocok-kocok ini gilembalik begitu api didik wah kemudian wah santri ini kocok ini mau mendem mau tidak 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 akan dibutuhkan pasti kalau kalah ini tidak 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 mas wajar kalau mengatakan hasil mengatakan tidak akan pernah mengkhianati ikhtiar tidak sepenuhnya benar karena beberapa hasil tidak seperti ikhtiar saya pribadi berkali-kali cerita ikhtiaris alon-alon pak mogi 10 km per jam cerita sini kemarin menggendong anakku yang pinggir pokoknya ikhtiar selamat 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 di jalan selamat selamat sebelum keluar rumah di bismillah 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 tawak kocok cegak saya saya dua jam di ICU ini hancur ini kisah nyata yang saya sampaikan teman-teman jadi kata saksi mata itu melakukan nengaspal strok serius ini masih ada jenis wong sumbing jujur aku ya jujur nih gigi saya ini pasangan semua ini habis nih serius isinya kemarin nggak mau pengen-pengen aku udah izin hanya untuk mengatakan ternyata hasilnya berkhianat terhadap ikhtiar saya paham ya tapi itulah Allah wa magharu wa magharu wa magharu wa Allah khairu makin kita punya rencana Allah punya rencana sebaik-baik rencana Allah muda lembak Mas dan waktu itu yang saya alhamdulillah tersanjung itu jari nih selama aku pas gak sadar dikotong ngomong rumah sakit tuh jadi ini cinta omonewis itu nanti bucuku nyan aku aku selalu bucuku Alhamdulillah kakunangan gulonaniknya karena alam bawah sadar bahaya ketika kita nggak sadar itu oposeng keluar makin aja kita nanti akan meninggal sesuai dengan kebiasaan kita dengan orang yang membiasai kita hati-hati meninggal kita itu sesuai dengan kebiasaan nggak kebiasaannya cacok-cacok ya wikom mentik maaf diwikon harus segera berhenti itu jadi eh sesama pelaku nggak berisalnya menduduk dia ngomongnya panggara-panggara nah Bapak Ibu ngaput ini Bapak Wiftah ya ngomongnya rucok kasar ini ya yang pertama tadi apa hidup itu pen dek sakwaya-waya bro ciss itu buahnya cerita sendi bawah jenengan ada yang sudah ada yang sudah meninggal ada apa banyak-banyak Yosihato kemarin temennya anak saya meninggal kuliah di UNP Master dua anak Mojokerto saksi mata mengatakan isu jam limonnya Pasar Pahing itu penggadian pasal-pasar petek sorry kata makmaksin janganan kamu masih digoncengnya nggak meninggal melaku juga banter neng ini biasa ujuk-ujuk rumah berduduk ngering seperti seolah dia melihat sesuatu nyebrang yang dia menghindarinya cip dari belakang ternyata sedang buah rumah tawas meninggal di tempat ya segala sesuatu mungkin kan terjadi yang tidak diperkirakan kata cak lontong dari kecelakaan darat laut udara jadi survei 100% dari orang yang ternyata mereka tidak menghendaki ada kecelakaan itu surveinya cak lontong pekel warna dari 100 orang yang disupai ternyata 100% menghendaki tidak terjadi kecelakaan dan 100% kecelakaan di darat selalu melibatkan yang kecelakaan Bapak Ibu seru-seru yang melihat kita masih nah jadi kalau ada mengatakan hidup masih panjang dilawan dengan hati-hati bisa waya-waya bisa meninggal yang kedua teman-teman untuk menguatkan bagaimana segera bertobat mengingat ulang bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan baik dunia saya ulangi maupun akhirat tentang akibat dari dosa-dosa tadi paham ya di dunia akibatnya ngeri apalagi di akhirat itu yang membuat kita untuk bersegera bertobat yang ketiga adalah sama untuk menyerang dengan tobat Allah itu lebih suka pada ambanya yang jauh darinya kemudian balik padanya yang paling akhir-akhir caranya ya apa kalau dosa besar itu satu namanya tobat pasti dosa besar dia harus berhenti menyesal karena menyesal bukan karena meskipun jenis musuhi meskipun harus gak dipacar sehingga genez dijak bukan takut pada Allah nyesal rusak ternyata urepku yang kedua kalau tobat secara kita pikir dia mandi besar enak kau jauh gue enak Mas adusnya kudu ini kali berantas orang-orang yang gelam no no adusnya kali berantas loh enak pertanyaannya campuran wedi kera masker wedi berantas ya udah saking-saking itu semuanya biasanya gue dengan anak muda biasa terus mandi besar cukup ingat ya mandi besar itu judulnya bukan sampo nya sampo bukan sampo sampo jangan salah ya mandi besar tuh prinsinya bukan masalah sampo nya tapi air yang nyampe kayak dikulit tuh ya buahnya yang keliru mandi besar tuh adus untuk suampu bukan sampo nya tapi airnya jadi dengan orang sampo nya juga popo lemas mbak walaupun ada apa yang rambut panjang jadi dengan mandi besar mohon maaf ya guyong guyong guyang pokoknya sepenting apa itu yang penting air nyampe ke kulit tubuh mana kulit tubuh karena saya pakai masyarakat ya seluruh yang kuping ini jiro ketok kudu kena nah masa saya bapak ibu yang seru mati itu namanya wadi besar salah satu sholat dua rokaat ini kesunahan apus menangani antara panggung itu tiara rekod kita kadang ngomong soro pecah-pecah sepas ngisi di penjara di LP di joroto itu ngompet nangisah menekian pecanum kb ya Allah masa depanmu hanya gara-gara problemnya mereka kan hanya gara-gara kurang kasih sayang rata-rata itu hanya kurang kasih sayang dan imannya pas nggak kuat terus bolo-bolo ini ngunungi kb jadi mudah sekali melakukan kejahatan kriminal jadi terus akhirnya saya beri tugas nulis surat-surat surat buat ibu surat saking semangatku salah tuh somong nulis tak kasih waktu membeli sama petugas penjara semuanya dikasih surat alah-alah kasih kertas sama polpen dan waktu nulis mbak mas saya tuh ngompet nangis sama swajat karena melihat anak nulis lepon berwebes kb kekumpulkan atau siapa yang paling dulu berani membacakan di depan nanti tak kasih hadiah langsung ada suatu berani depan anak SMA sebenarnya kelas 2 saat tidak sebut SMA mana orang ketika diri yang jelas kota itu dia bacakan mbak cermin minta maaf pada ibu aku melak nangis mas lho jani nabi sini ya nekak kajaknya nabi anak kode nungis kaya jadi sebenarnya siapapun mas mbak hati itu bersih Allah tuh api jadi jadi siapapun mereka jangan dipandang nanar saya termasuk wogel mau cekan dan larangan wogel nyambut cacah-cacah nanti terminal ngopi rokok 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 karena mereka diwong nih mereka apa yang ngomong diwong nih nggak akan full tawjit nah silatnya dan tetap cek begitu apa ini cek podo nyawa ngawang ini kok ngonar nopon nabuti gondrong tato nan apa ini mencet podo nyawang mentolong ini orangnya singgul belas raya nyambut Assalamualaikum ya mas enak pasti perlu dibantu disambut kaya malah tulisannya dilarang kencing kalau nggak soal eh dilarang 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 iji dilarang kowe tak mucit dikewombok cocok kita anu gembo eh kecacah paling isengdok ini saya termasuk mohon izin ya tidak sependapat mucit itu harus menyenangkan kan leperwene wifi ini maizai wifi 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 tak perlu terus kemudian ene mejo bimbong serius nih serius ya kemudian tapi belum memungkinkan ya saya bisa tidak perlu enak apa jenengi full copy full jajan menjadi kupas dan memulainya kan dia kerasi nawangan itu eh nawangan nyawangan nyawangan nya pun sampai nyawangan barang-barang kok jeneng itu aja nih nyawangan teman-teman enggak bercara besare-are jeneng kok seneng ane nyawangan nih lejen ene kan uwe masa omongin sampai pengen ngopi ngomong bincit kubah no tidak jam sembahyang tidak di lima waktu sembahyang terbuka lebar loss mulai toilet mulai kopi dispenser mulai milih kopi jenis sopway sak roti ini full terlalu tersedia serius ini karena kita ngop kan Mbak Reni sini kupas ini ya sama ini kan murid ngaji saya semua takmirnya itu jadi sudah sejak wal disiapkan Iki memang untuk umat lurung gak sembahyang ngomong-ngomong kopi ben lebut tawani maksudku perawan serius apa enak-genek dituduh ngomong-ngomong tapi kan ditawani astagfirullah apa-apa tuh kan bener kan ditanya ditawani cuman gak nyedihani rawon tar soto cuman roti kan kopi teh lost disana rokok enggak ada tapi kalau rokok ini jenang nusul lemon kapan enggak ada rokok disini oke ya mohon izin kenapa saya sampaikan ini Bapak-Bapak ibu-ibu Tuhan itu baik hati bahasa kita ya baik hati apalagi Nabi Muhammad Islam itu juga damai jadi udah dibayang sehingga langil ada suatu dosa ada kesempatan tobat ada suatu yang tidak pas ada kesempatan meluruskan lagi pokok hidup itu perang intinya perang terhadap diri sendiri perang kepada seton perang kepada kondisi yang tidak membuat baik yang itu harapannya akhirnya kita yang menang meninggalnya kutul ketema yang beruntung bukan Tuhan apalagi Nabi Muhammad yang beruntung adalah ya kita sendiri tapi kalau sebaliknya Tuhan tidak rugi dengan abu-abu-abu sedih ya kalau ada umatnya tidak lurus itu ya kita pun paling rugi jadi monggo Bapak Ibu keluarga besar PT Agro Tani Sejahtera atau biar sebut Agro Tani Sejahtera grup gitu ya kalau dia itu saya mohon izin ini sampai depan jenengan yang pertama untuknya saya nanti juga berlupa-lupa kayak jenengan selalu dekat dengan Tuhan puingin aku dekat dengan Tuhan seperti jenengan pengen banget pengen tahjub gue jenengan pengen banget apalagi aku aku berusaha doakan supaya saya juga bisa seperti jenengan yang melakukan yang terlebih dalam kehidupan siap teman-teman yang siap katakan saya saya selalu lagi siap salah anu ini salah pokoknya bismillah mau lihat ini salah saya nggak bani kedepan kita menjadi lebih baik lagi termasuk di sini termasuk di rumah saya boleh tanya dulu yang sudah berkeluarga katakan monikin ya mohon maaf yang udah berkeluarga katakan lumayan separuh ya oke jawab larga NSnya aku jomblo korang sempurna nggak ngangkat tangan ngaku jomblo ya saya ulangi mohon maaf saya bukan apa-apa ini cuma pengen ngecek aja kita perlu ada sesuatu yang lebih lanjut lagi khususnya berkeluarga yang mau berkeluarga yang mau berkeluarga yang sudah berkeluarga katakan mohon maaf Oh bapak-bapak sudah banyak ya oke thank you banyak jadi bapak dan suami di sini ya Mas Patri jomblo terakhir teman-teman yang berkeluarga khusus saya pesanin dulu ya yang cowok laki-laki rezeki Anda akan luar biasa hidup Anda akan luar biasa kalau Anda membahagiakan menyenangkan istri Anda saran saya untuk saya sendiri jangan pernah menyakiti hati istri lah istri menyakiti hati suami jarak popolah kamu ya nggak oleh sih sepatu saya kita mulai dari diri sendiri yang cowok yang suami Anda akan akan merasa tenang hidup Anda kalau Anda bisa melakukan hal yang hebat kedua perempuan ini ibumu dan istrimu dan itu akan menjadi contoh anak laki-laki mu bahwa bapakku ada laki-laki yang sangat memuliakan perempuan dan itu akan berpengaruh besar buat keturunan kita nanti termasuk ibu-ibu karena ada nanti jadi seorang konita taat tampakkan pada anak-anak kita dan semua orang kalau kita adalah perempuan ibu istri yang begitu menyayangi suami dan taat perempuan kita menekan akan menekan kalau laki-laki anak kita akan mengatakan soalnya lebih bujo kau ibuku sampai anak-anak laki-laki mengatakan eh si perempuan mengatakan soalnya aku lebih bujo pengen kau bujo kau bapakku itu kata gusbah suksesnya kita mendidik anak saat anak-anak kita mengidolakan orang tuanya itu suksesnya pendidikan anak wallah alam beswab ihdina suratul mustadim pengambung telingkang atah menambung tempat saya kembalikan ke Mas wajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sangat menarik Ustaz untuk yang ini tapi ini mungkin satu pertanyaan dari saya yang mungkin ini pertanyaan menganggap saya ini hawa al-gasah ya Ustaz tadi ketika kita sudah rasakan dosa besar itu kan salah satunya mandi ya mandi junuh atau mandi apa ya Ustaz? mandi tobat itu maksudnya ya mandi besar itu tidak beda dengan mandi jinabat itu ya kenapa ngejemput mandi besar karena barang besar semuanya itu dan yang bagus ajanya ya ajanya tapi tidak kondisi kan harus mengalir air mandi besar paling pewena itu sebenarnya pakai shower karena bersih akhirnya nggak mungkin mustakmal faham maksudnya mustakmal air suci tapi tidak bisa mesucikan tapi like shower jirapis hari ngerocok langsung lah bisa dihidulanan kok kurang gawim masukin ini aku cibok aku cibok gini ya pemenangnya cibok gini itu kan sing masjabnya sorry ya masjabnya safi'i kan harus dua kulah tak sampai dulu ya Mas Wajar dua kulah di perasih ayo dua kulah perasih ini pikir menduasar lagi yang harus diketahui perasih 60 60 60 60 panjang 60 centi bukan meter centi boleh kalau memang seperti apa triwet 60 panjang centi lebar 60 tinggi nah kebak tapi kebak paham dan biasanya singpah pengen ragu-ragu itu air mewancur terus jadi sampai mber-mber masa yaitu Ipar dia sangat ragu-ragu Pes dua kulah lebih Uwo wajedingnya tapi lega pek mencep terus ngalir ke gelembangan ngawak-ngawak banyak sampai tinggal waktu sepewuh jepul-jepur kok di melebubusan di kol penang dan ingat mandi bersatu Mas monop ya tidak harus urut Hai kalau wudhu harus tertip kalau rukunnya mandi bersatu enggak ada urut jadi jenis kece oleh tapi tetap sunnahnya dari atas kebawah dan pokok semua bentuk yang ketok peripat harus tersentuh akhir itu namanya mandi besar makan sebetul dendapat itu nanti junup ingat ya topat ya begitu mandinya sama dibersihkan semuanya serabit 2b gelungan itu cepat kah 2 ada 2 pendapat kalau safi sunnahnya dicopot tapi masyarakat yang lain enggak popoknya terkena air mangan diselah-selahnya dikiti set 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 beda pendapatan dalam jenggot sama ini jenggot itu jauh waketong wutu serok terlebih masuk ini sampai kena ya oke ada apa namanya pikir detil nanti membahas ya saya hanya menggambarkan globalnya saja kalau terus ini setelah kan tadi itu kalau mandi besar itu kan ketika kita melakukan tadi ya contoh sana adalah sinah oke dalam kasus mungkin saya kira teman-teman ini kan enggak punya dosa-dosa besar Insya Allah ini orang hebat semuanya amin 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 gimana itu gimana kita bisa kembali ke taubat kembali lagi mungkin ini bisa di oh jadi kalau kita harus mandi nanti takutnya sama orang yang ngomong saya harus mandi besar saya harus mandi besar gitu oke maka di beberapa pendapat sebenarnya send beda pendapat-beda pendapatnya fake no problem ya tidak harus mandi besar itu biasanya atau yang persinan itu ya kalau misalkan dosa memakai orang tua dan dosa besar tapi enggak harus mandi mereka orang tua misu orang tua Apalagi nung toh metak jewer itu dipukul balik tidak harus mandi besar ya Astaghfirullah Bukan pilih panjang naga nama-nama-nama pertama yang kedua Astaghfirullahaladzim tapi yang paling spektakuler namanya sayyidul istighfar dawek uzbaha jendingnya tuannya istighfar Bapak moyangnya istighfar tapi gini istighfarnya belas dimulai bukan dengan istighfar Allahumma maantarobi la ilaha ila anta khalaqtani warna abaduga warna adika artinya Masa Allah ini lihat artinya Allahumma antarobi ya Allah aku adalah Tuhanku mengatakan Allahumma antarobi la ilaha ila anta tidak ada ilah tolenggo khalaqtani kau penciptaku warna abaduga dan aku ciptaanmu mantap entah ketika paham ya jadi pengakuan tulus gede tuan ke lingkung kosinnya takni aku jendengan dan kuliahnya ciptaan jendengan lewes itu ada seorang hamba dan itulah disipu dengan sayyidul istighfar dan nabi meminta kita membaca tiga kali tiap pagi dan petang namanya zikir maksurot zikir-zikir maksur yang biasa dibaca oleh nabi paham ya negeri ngapal ponengkini ponenten sembarang ngaji karena buka api oleh jika mau congkos uswi apal-apal bro sis pasti Oke selamat selamat dekat dengan Allah dan nanti lihat keajaiban keajaiban hidupmu yang anda akan tidak percaya banyak hal-hal kejadian yang Allah turunkan untuk kita sementara itu mas wajar ya jamnya kerja masalahnya ini ya teman-temannya penciapan solat jumat juga nanti buat yang laki-laki sekali lagi sukses teman-teman semuanya semoga Allah lindungi kita kita tutup kajian dan Jumat hari ini Insyaallah dua pekan lagi dua pekan besok ada materi lagi dua pekan Jumat berikut ada materi pokoknya intinya kita akan lebih baik dan akan memberikan charger kepada teman-teman untuk mengolah hati mengolah pikiran dan intinya adalah mengolah diri itu mari kita tutup kajian Jumat tahun ini dengan doa kefirullahaladzim subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati